Terpilihnya Lesti Kejora sebagai duta petani milenial membuat nama Melodi Laksani ikut terseret. Pasalnya menurut warganet, dibandingkan Lesti Kejora, Melodi Laksani disebut lebih cocok menjadi duta petani milenial. Beberapa akun di PlatformX menuliskan, Melodi Laksani disebut lebih cocok karena memang seorang sarjana agroteknologi. Oleh sebab itu, menurutnya dipilihnya Lesti Kejora ini kurang cocok, no disrespect to Lesti, tapi kayaknya Melodi lebih pas. Sarjana Agriteknologi, Duta Pangan PBB, Fansha juga banyak, tulis akun Cakredi, mestinya Melodi Laksani yang jadi duta petani milenial, dia lulusan pertanian 4, jadi duta pangan Jepang ASEAN punya lahan pertanian plasma di Cianjur, tulis akun Gilang Mahesa. Lantas siapa sebenarnya sosok Melodi Laksani yang disebut lebih layak jadi duta petani milenial ini? Simak profilnya berikut. Memiliki nama lengkap Melodi Nuramdhani Laksani, ia lahir di Bandung pada 24 Maret 1992. Ia merupakan mantan personel Jakarta 48 generasi 1. Namanya dikenal karena Melodi Laksani menjabat sebagai Kapten Jakarta 48, Kapten Tim T, dan Menir Umum Teater Jakarta 48. Sebelum di Jakarta 48, Melodi Laksani memulai karirnya menjadi model video klip grup band musik seperti Mahkota Band dan Wallet Band. Sementara itu, pada 2011, ia dan adiknya Frieska, ikut audisi pendaftaran sebagai anggota Jakarta 48. Setelah itu, ia dan sang adik berhasil lolos dan menjadi anggota Jakarta 48. Karirnya di Jakarta 48 juga sangat lancar. Ia berada di posisi tengah sehingga sering menjadi pusat perhatian para penggemar. Melodi Laksani sendiri baru diangkat menjadi Kapten Jakarta 48 pada pada 21 Desember 2013, untuk karirnya di Jakarta 48 berakhir pada 2018. Ia mengumumkan kelulusannya dan menjadi Menir Umum Jakarta 48. Melodi Laksani diketahui memiliki seorang kakak yang lebih tua 4 tahun darinya, yakni Citra. Sementara dirinya juga lebih tua 4 tahun dari sang adik, Frieska. Untuk pendidikan, Melodi Laksani diketahui lulusan Universitas Pajajaran Fakultas Pertanian Jurusan Agroteknologi. Ia lulus dari Universitas Pajajaran pada November 2016. Sementara pada 3 November 2018, Melodi Laksani telah resmi menikah dengan teman SMA-nya yang bernama Hanif Fathoni. Setelah menikah itu, Melodi Laksani melanjutkan karir sebagai Menir Jakarta 48. Namun, setelah menikah Melodi Laksani jarang untuk tampil di televisi. Ia hanya terlihat tampil beberapa kali saja. Bukan hanya sebagai Menir, Melodi Laksani juga aktif pada bidang pertanian. Ia terpilih duta besar pertanian dan pangan, persahabatan antara Jepang-Asean. Tidak hanya itu, melalui unggahan akun Instagram pribadinya, ia juga kerap membagikan momen sedang bertani. Momen-momen tersebut juga diunggah dalam highlight Instagram pribadinya. Melodi Laksani juga sering terlihat traveling bersama suami. Ia juga kerap mencoba berbagai makanan-makanan yang unik dan menarik. Untuk penghasilannya, selain menjadi Menir Jakarta 48 ini juga sering menerima endorse di akun media sosial miliknya.